Kita beralih ke informasi selanjutnya Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo tiba di Jeddah Arab Saudi untuk kunjungan kenegaraan selama 3 hari di wilayah Timur Tengah Presiden Jokowi Dodo tiba di bandara King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 18 waktu setempat dengan menggunakan pesawat kepresidenan Kedatangan Presiden Jokowi rencananya akan disambut dengan upacara penyambutan resmi kerajaan yang dipimpin langsung Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Namun upacara tersebut terpaksa dibatalkan menyusul cuaca yang tidak bersahabat karena angin kencang yang disertai debu Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dan melangsungkan pembicaraan bilateral dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz hari ini Arab Saudi merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Timur Tengah Negara Persatuan Emirat Arab merupakan tujuan utama ekspor Indonesia ke Timur Tengah Sedangkan Qatar merupakan penyumbang investasi terbesar termasuk investasi portofolio dari negara Timur Tengah ke Indonesia secara kumulatif Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo tiba di negara Arab Saudi dalam rangka memenuhi undangan Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz Selain memenuhi undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Presiden Jokowi juga menjalin kerjasama bilateral antar kedua negara Dalam melawatannya di Timur Tengah Presiden Jokowi juga berencana akan mengunjungi negara Persatuan Emirat Arab dan Qatar setelah kunjungannya di Arab Saudi Dari Jeddah Arab Saudi Yosef Agung Teferi menaporkan Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati